Di bulan Februari idenya, jadi terus saya, karena memang saya tuh suka banget sama pasukan khusus dari dulu. Terus ada satu peristiwa yang mana Indonesia sukses sekali kan, melakukan, apa namanya, men-tackle teror di tahun 81 itu kan, peristiwa pembajakan pesan pertama di Indonesia dan pertama di Asia. Indonesia berhasil waktu itu. Cerita itu tuh benar-benar kena di saya, maksudnya saya suka banget sama cerita yang benar. Saya ingin membuat film seperti itu, tetapi yang relate dengan sekarang, yang relate dengan, karena saya ingin mengajak anak muda untuk bangga dengan kekuatan militer kita itu. Dan tentunya yang modern, dengan halus sisanya sekarang, jadi semua kecanggihan pasukan khusus kita tuh saya pengen tonjolkan. Nah itu bulan Maret, terus kemudian saya bertemu dengan salah satu komandan dari pasukan khusus, terus saya berlalu ngobrol. Kemudian ketemu lagi beberapa kali untuk memfixkan ya, seperti apa sih kita kalau ingin membuat, bagaimana sih dari anglenya mereka. Dan saya juga menceritakan bahwa ini adalah inspired by, jadi not based on, karena for basically harus exactly the same, cenderung seperti dokumenter, jadi ini inspired by. Terus kemudian saya mulai pitching tuh, mencari sutradara yang kira-kira, jadi saya ketemu sama, ada sutradara action, ada sutradara macem-macem deh. Angga adalah yang keempat, jadi saya ketemu tiga sutradara dulu pertama, saya, I cannot mention the name ya, obom, one-on-one. Dan terus saya, karena saya pengen dapetin soul-nya, saya harus punya sutradara yang passion-nya sama kayak saya, yang suka dengan special force, yang agresif, yang ambisius sutradaranya dan dia punya obsesi terhadap special. Karena film ini harus pakai jiwa, harus pakai soul gitu, kalau dia gak begitu tertarik dengan pasukan khusus gitu misalnya, akan berbeda gitu. Nah, waktu saya bicara dengan beberapa bergerak, kemudian terakhir dengan Angga, disitu saya melihat Angga tuh punya passion disitu. Dan film-film yang dia lakukan juga selalu ada soul-nya, jadi saya suka disitu dan saya yakin walaupun ini film pertamanya Angga dalam action, tapi saya yakin dengan passion-nya yang dia punya, dengan soul yang dia selalu taruh dalam setiap filmnya dia, insya Allah ini akan jadi film yang tidak hanya action saja, tetapi memberikan bekas di hati kita. Ini is like my baby, jadi saya ada beberapa film ya, but this movie is always like my baby, jadi banyak, saya ketemu dengan ada beberapa kandidat sponsor, saya, jadi ini persiapannya like, dari bulan Maret tahun lalu, Februari itu Maret, sampai sekarang ini nih, udah ketemu dengan beberapa cast, ketemu, jadi kita selalu tag-talkan, begitu saya decide, saya akan sama Angga aja saya ketemunya berkali-kali, sampai saya bisa decide, oke, saya talk, dan terakhir saya ngomong sama Angga, Angga, you're gonna be my director. Itu setelah berkali-kali saya bicara sama dia, gitu, terus setelah itu baru kita move, kita cari penulis cerita, idenya kan udah saya, udah berikan idenya ini yang saya mau, tapi kita butuh untuk development dari cerita, dan dari beberapa kandidat, kita choose Salman Aristo, karena dia udah senior, dan pas saya ngobrol dengan, saya ingin sekali waktu Angga membawa Salman Aristo ke saya, ya, saya ngobrol sama dia berkali-kali, dan begitu dia punya obsesi dengan apa-apa, surat khusus, special force, dia punya passion di situ, this is the one, dan kita bertiga, dan kita mulai di bawah, dan kita ingin tidak hanya seperti yang kejadian tahun lalu, eh tahun lalu, tahun di tahun 81, tetapi kita ingin ini lebih modern, karena kalau melihat film Hollywood pasti banyak ya, inspired by, tapi dia bikinnya lebih modern ya, nah kita pun ingin seperti itu, tetapi tidak hilang kisahnya di tahun 81 itu, cuma kita menunjukkan kehebatan, kecanggihan dari, apa, khususus kita, tetapi juga banyak sekali unsur-sur-surban istri, banyak saya kira ingin menunjukkan bahwa mereka ini, ini, ini kan lelawa karena mereka hebatnya bergerak di dalam, dan kadang-kadang, ke apa, hasil yang mereka sudah lakukan, perjuangan, kadang-kadang mereka harus tidak boleh diketahui oleh siapa-siapa, jadi kita ingin, ini is like a dedikasi, apa yang sudah mereka lakukan, is a tribute for them, is a tribute for the unsung heroes, yang kita bisa tenang sini seperti yang tadi sampaikan, itu karena mereka sudah bekerja keras, this is, this movie is gonna be for them.